8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 Oke, langsung ya kerasa otot dadanya Dan kalau otot dada bawah ya nggak kerasa, sakitnya juga gimana Tapi setidaknya sudah kembung ya guys ya Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya Supaya orang lain itu tahu ya guys ya Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini Supaya lebih berkembang lagi ke depannya Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Angga Kusuma ini Selamat menyaksikan and let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Barstar Oke, jadi dalam video kali ini seperti biasa saya akan masih melanjutkan ya Untuk masalah latihan dada di rumah Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tips dan cara latihan Cara apa ya, membentuk kali ya Kayak ini beneran membentuk nih guys Jadi bukan sekedar latihan Jadi cara membentuk otot dada bagian bawah Tapi di rumah Jadi kalian kalau misalnya gak ada waktu untuk ke gym mungkin Atau gak punya alat, beban apapun itu Untuk melakukan seperti main dumbbell untuk kena otot dada Kita bisa menggunakan media sekitar Lebih tepatnya sih media yang lancim gitu Kayak tangga atau kursi ya guys ya Nah, disini otot dada bawah itu yang mana sih? Seperti biasa saya akan buka baju Supaya untuk memotivasi Bukan untuk sombong ya guys ya Jadi kita buka baju dulu ya Nah, setelah buka baju Maka akan terlihat badan saya lah Masa badan kalian Nah, otot dada bawah itu yang sebelah sini Emang bisa ya bang ya? Tidak bentuk otot dada bawah dengan push up Tentu saja bisa Karena di dalam olahraga kalisthenic atau street workout Ada yang namanya gerakannya adalah Incline push up Incline push up itu seperti apa? Seperti ini Kita kesini, bray Nah, incline push up ini Kalian harus menggunakan kursi atau tangga ya guys ya Jadi medianya seperti ini Kalian Melakukannya tetap lurus Nggak boleh ke bawah Nggak boleh ke atas ya Jadi harus lurus gini Dan ketika turun Pastikan yang lancip-lancipnya ini Kena di sini Jadi bukan di sini ya Di sini Jadi seperti ini Nah Kalian sudah jelas belum? Kalau belum jelas ya Kameramen boleh lah Dekat-dekat atau gimana gitu kan Kalian boleh memakai yang lebih tinggi Atau yang lebih rendah Nah, perbedaannya apa sih bang? Yang lebih tinggi dan lebih rendah Jadi semakin tinggi kalian melakukan Incline push up Maka semakin ringan ya Beban dari incline push up tersebut Kok bisa sih bang? Kita logikanya gaya gravitasi ya Kecuali kalian Para penganut flatter Pastinya percaya masalah gravitasi ya guys ya Nah Saya akan mencontohkan Sekitar 5 saja Supaya tidak capek ya Karena saya habis latihan seperti biasa Jadi Saya akan mencontohkan 5 Yang di atas Dan 5 yang di bawah Seperti ini ya Contoh ini Incline push up Kita turun tetap di ulu hati Seperti melakukan diamond push up Jadi seperti ini Satu Posisi harus sempurna Dan perhatikan range of motionnya Jadi santai aja Gak usah cepat-cepat Dua Tiga Empat Lima Oke Sekarang kita coba yang di bawah Sebenarnya sama Cuma nanti kepala kita kena yang di atasnya Jadi Jadi kita harus kontrol ya guys ya Seperti ini Ini semakin berat Karena semakin bawah Jadi gini Satu Bukan kena kan Ya udah gak apa-apa lah Ini misal aja ya guys ya Dua Tiga Empat Lima Enam Waduh lah Gak apa-apa lah Jadi Sebenarnya inti dari incline push up Sini ya deketin dulu ya Inti dari incline push up itu Yang penting Posisi badan kita Dinaikin sedikit Kalian bisa pake media apapun ya Tapi kalo kalian yang deket dengan Calisthenic Park Atau taman calisthenic Kalian bisa menggunakan namanya adalah Seperti push up bar gitu Atau sit up bar Kan ada tuh Tiang pull up yang pendek banget Atau mungkin yang buat handstand gitu kan Bar handstand gitu Yang kayak parlet Yang nempel di lantai Itu bisa kalian manfaatkan Dan manfaat dari incline push up ini Ya tentunya untuk otot dada bawah Tapi kalian jangan terlalu berharap Untuk cepet ngebentuk otot dada bawah Dengan gerakan incline push up ini Karena progresnya cukup lama Kalian harus menyatukannya dengan gerakan yang namanya Strike dips Kenapa saya sarankan gerakan strike dips Karena yang saya rasakan Ketika melakukan gerakan strike dips Yang kena itu bukan hanya bahu dan juga tricep Akan tetapi kontraksi ke keseluruhan otot dada Hampir sama fungsinya dengan regular push up Namun jangan khawatir Saya akan memberikan pola latihannya Supaya kalian lebih terbentuk otot dada bawahnya Jadi caranya adalah Kalau kalian fokus ya Untuk membentuk otot dada bawah nih Kalian tuh lakukan incline push up Sebanyak 15 kali Kenapa sih bang melakukannya 15 kali? Karena incline push up ini adalah Istilahnya apa ya Tingkatan paling mudah Dalam gerakan push up Yang paling berat itu adalah Diamond push up Jadi tingkatan yang paling mudah ini Incline push up Regular push up Decline push up Sama diamond push up yang terakhir Itu paling berat Dan yang untuk advance nya adalah Handstand push up Oke Nah incline push up nya kalian lakukan 15 kali saja Tapi jangan istirahat setelah melakukan 15 kali itu Kalian langsung lanjutkan dengan namanya Regular push up Kenapa sih demikian? Seperti video yang sebelumnya Regular push up itu melatih keseluruhan otot dada Jadi kalau kalian ingin muncul Yang otot dada bawah ini Otomatis dada kalian harus besar dulu Bukan besar ya Istilahnya adalah isinya Karena dada saya juga gak terlalu besar ya guys ya Jadi saya akan langsung contohkan Nanti ketika kalian sudah melakukan Incline push up 15 kali Dan regular push up nya 15 kali Baru kalian boleh istirahat Istirahatnya sebentar aja ya Sekitar 30 detik Lanjut dengan namanya chair dips ya guys ya Atau mungkin kalau anak gym bilangnya bench dips Kenapa sih harus melakukan chair dips Supaya sedikit ketarik ke belakang aja Jadi melebar gitu Supaya dada kalian itu gak terlalu maju Jadi ada lebarnya gitu ya Oke kita langsung praktekan Supaya kalian lebih paham Jadi kalau orang yang hanya dikasih teori Biasanya itu gak mau ngelakuin Nah kalau kita kasih teori sedikit Praktek banyak ya guys ya Porsinya 3575 lah Oke let's go Kita akan lakukan incline push up 15 kali Dilanjut dengan regular push up 15 kali Istirahat 30 detik Lalu dilanjut chair dips 30 kali Let's go Kita langsung aja ya guys ya Squish Posisi pertama gini Lalu kalian majuin badannya Nah udah gini Langsung aja gaskin ya guys ya Seperti biasa perhatikan range of motion nya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Langsung saja kita regular push up Saya regular push up nya baliknya ke kalian aja ya Supaya lebih keren Eh nyerong aja deh Supaya tingkat kekerenannya Ya ada gitu ya Oke let's go Kotok nih Sebelasan mundur 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 Wah disini nih Nah disini ya Kayak gini guys Regular push up ya Tadi kan ada yang kalian push up Kalian gak boleh istirahat Lanjut ya Posisinya sama Pandangan ke depan Biar gak pusing Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Langsung ya Kerasa otot dadanya Dan Kalau otot dada bawah Ya gak kerasa Sakitnya juga gimana Tapi setidaknya sudah Kembung ya guys ya Kita istirahat 30 detik Kita persingkat aja Misalkan ya Kita anggap 30 detik Kita hitung sampai 10 saja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke Kita anggap 30 detik ya guys ya Kita langsung ke gerakan Chair dips Atau bench dips Seperti ini gerakannya Kalian lurus aja kakinya Gak Jangan gini ya Kalau gini bebannya gak terasa Kalian harus lurus seperti ini Ketika turun Fokus ke tricepnya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Dua puluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Tiga puluh Oke Sebenernya ini terlalu pendek ya guys ya Kenapa bisa saya bilang terlalu pendek Karena ininya menetok ke pantat saya Tapi ya Kita anggap seperti itu aja ya Jadi Ini akan terasa sakit banget Ke badan kalian Sakitnya dimana Biasanya disini Kalau bench dip Disini Disini Ini Sebenernya sih gak masuk akal ya Sakit disini Tapi ya Mau gimana lagi Praktek membuktikan Mungkin kita akan melepar Anjay Aduh Kerem cuy Oke jadi seperti itu ya Kalian kalau ingin fokus Latihan kotot dada bawah Jadi fokus ya Bukan dicampur-campur Kalian bisa melakukan latihannya Sehari Mas Sekali aja Sebentar latihan gini mah bro Paling Antara 10 Sampai 15 Menit ya Kalian lakukan Inkline push up Sebanyak 15 kali Dilanjut dengan reguler pusat Anjay Kerem cuy 15 kali Lalu setelah 30 detik Dilanjut dengan Chair dips Sebanyak 30 kali Eh serius ini Kerem cuy Sayap saya Karena tadi saya habis latihan sayap Anjay Kenapa ya Yaudah gitu aja Apabila dirasa bermanfaat Silahkan like and share videonya Serta Subscribe channel Iksan Anggakusuma Tuh Kerem cuy Tuh Tegang Asli cuy Ini gak bohong ya guys ya Jadi push up ini Ada sedikit bermanfaat lah Ke otot sayap ya Jangan lupa Follow juga instagram saya Di etanggabastart Karena saya akan selalu upload ya Progress latihan saya di Instagram Kalau di youtube itu Hanya buat konten ya guys ya Dan apalagi Yaudah gitu Mohon maaf apabila saya ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy and keep doing calisthenic Maaf saya kalau kayak gini Kayak gini Kerem cuy Apalagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy and keep doing calisthenic And Skrrr Bye bye